Gai guys. Kamu tau gak sih? Kalau orang Korea kan ada nasinya nih. Di koplok-koplok gini. Supaya pulang? Iya. Aku tau aja bisa. Kayak rantang ya, rantang punya nenek ya. Ini wangi banget tau aromanya. Ini bener-bener nasi Korea didatangkan tadi Korea. Makanya begini guys. Walaupun isiannya cuma tofu, telur, dan kimchi. Tapi rasanya mantap jiwa. Pokoknya buat kalian yang suka banget makan-makan Korea. Atau terlalu deep banget koreanya. Wajib banget. Karena kenapa? Kalian juga harus posting-posting di media sosial kalian ya. Karena tempatnya juga yang kozy, instagramable. Makanannya juga buat aku tuh kayak gak cuma buat dipoto. Ternyata dinikmatin juga endul ya. Betul. Wow. Ada-ada aja makan zaman sekarang. Ngebur-ngebur segala gitu ya. Iya tapi jujur, ini dessert Korea kekinian ya. Betul. Namanya bingsu ya. Bingsu. Aiskrim dikasih ada kayak coklat, almond, kacang merah. Esnya juga langsung lumer seketika. Aduh guys. Ini berasa dingin banget. Full time guys. Apa tuh Ultan? Waktu bersama dingin. Apa? Ada-ada aja ya. Ini kayak mochi. Tapi mochinya itu kayak kering tapi kenyal enak banget gitu loh. Oh kalau kamu itu. Kalau aku adanya yang bulut-bulut ini guys nih ya. Lihat tuh. Ini apa ya bulut-bulut ya? Kita cobain ya. Buat kalian yang suka sama macak. Ini bener-bener berlimpah banget ya. Karena aku gak tahu ini basicnya apakah es cream. Yang vanila. Ditaburin macak bubuknya yang banyak banget. Duh, duh, duh. Jujur ini untuk dessert menurut aku. Kik dini ya. Sangat enak sekali. Karena dia bikin gak terlalu manis. Dia gak terlalu enak. Aku suka banget. Terus dia ada apa namanya ini? Almond. Ada almondnya juga. Ini I like it buat kalian pencinta manis. Yang memang suka. Juara nih, juara. Yang unik-unik buat foto-foto juga ini nice banget ya kan. Ini aku juga nih warung. Itu namanya panokota. Aku sebenarnya merahin. Super duper kayak soft banget. Fluffy gitu. Kayak silky puding ya. Dan dia gak terlalu manis. Aku suka sekali. Buat kalian pencinta dessert yang dingin-dingin. Cocok banget guys. Pesen aneka bingsonya ya. Kalian wajib banget coba.